Kami juga akan memberikan waktu untuk sampe... Acara pemberian apresiasi ini yang digelar pada 14 Januari 2018 dimulai dengan kata sambutan dari Heri Surya Adam selaku Human Capital and Legal Director Binus University. Kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Bapak Bernard Kunawan selaku CEO Bina Nusantara. Ia mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa-beasiswa Binus yang telah lulus gelar doktor secara tepat waktu. Ia juga berharap semoga pencapaian ini dapat memberikan inspirasi kepada orang lain. Selanjutnya pemberian kata sambutan oleh Prof. Haryanto Prabowo. Ia mengatakan gelar doktor ini tentunya tidak hanya dimiliki oleh seseorang yang memiliki kepintaran namun juga hasil dari kegigihan setiap manusia. Pemberian apresiasi ini diberikan kepada Dr. Heni Kurniawan SST Akal, MSJ PhD dengan penelitian The Determinance and Consequences of Auditor Choice in Indonesia. Harapan saya saya bisa melanjutkan lagi penelitian-penelitian saya untuk lebih mengembangkan penelitian di Indonesia juga untuk membantu dan mengembangkan penelitian yang ada di BINUS supaya lebih berkontribusi baik terhadap ilmu pengetahuan secara keseluruhan juga berkontribusi terhadap Indonesia yang saat ini sedang berkembang dan terus untuk membangun. Selanjutnya pemberian apresiasi kepada Dr. Tanti Octavia Eskom MM Ia telah lulus gelar dokter komputer sains di BINUS University dengan penelitian Social Learning Based on Social Media as a Channel Learning for Supporting Higher Education Learning Process. Tujuan dari disertasi ini saya harapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat meningkatkan proses pembelajarannya agar bisa berdampak terhadap kemajuan dari para peserta ajar dalam mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Dan pemberian apresiasi terakhir kepada Dr. Reina Setiawan Eskom MM Ia juga telah lulus gelar dokter komputer sains di BINUS University Penelitiannya adalah The Latent Semantic Approach for Knowledge Discovery in Discussion Forum Database Harapan saya tentunya untuk diri saya sendiri untuk ilmu yang sudah saya dapatkan selama di bangku kuliah dan pengalaman meneliti ini dapat saya kembangkan terus berkontribusi lebih banyak lagi di penelitian-penelitian Semoga hasil penelitian saya ke depannya bisa berguna untuk masyarakat seperti visi BINUS di berikutnya yaitu Fostering and Empowering the Society Acara kemudian ditutup dengan foto bersama dengan para petinggi BINUS dan mahasiswa yang telah meraih gelar dokter Terima kasih